Portai Golkar mencanangkan empat program kemenangan Prabowo Gibran dalam rapat koordinasi nasional atau rekornas di kantor DPP Golkar, Palmera, Jakarta Barat. Rekornas yang dilaksanakan pada selasa 7 November 2023 dihadiri oleh 35 badan pemenangan pemilu atau BAPILU dari seluruh Indonesia. Agenda kita adalah melakukan langkah-langkah operasional dan taktis di lapangan. Di sini di belakang saya adalah salah hadir semuanya, teman-teman BAPILU dari seluruh daerah yang pada posisi siap untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Ketua BAPILU Partai Kuning tersebut menguraikan empat langkah teknis yang akan dipersiapkan, yakni Partai Golkar menyiapkan tim cyber serangan udara demi terciptanya perdebatan yang konseptual dan ide yang terbaik. Golkar menyiapkan dua tim pasukan darat atau teritori. Tim pertama yakni badan saksi nasional yang akan tersebat di 800 ribu TPS di seluruh Indonesia. Kemudian tim kedua dibentuk dari DPD I dan DPD II bersama BAPILU akan melakukan gerakan kampanye door-to-door sampai tingkatan desa. Selanjutnya melakukan gerakan golongan karya bersolawat demi terbangunnya demokrasi yang sejuk. Dan golongan karya Road to Campus mengajak anak muda berdiskusi, berdialetika, dan berdemokrasi sebagai representatif dari Bacawa Pres muda Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, Golkar menilai gugatan di MK yang menyeret nama Gibran Raka Buming tak lebih sebagai upaya untuk mendeskredit Gibran selaku figur anak muda. Nah apa yang terjadi pada hari ini kepada Gibran dikatakan dapat privilege karena anak presiden dan lain sebagainya itu hanyalah alasan yang digunakan untuk mendeskreditkan seorang Gibran. Dan ini terjadi pada kita semua anak muda Indonesia. Maka dari itu saya sudah sampaikan berkali-kali, momentum Gibran ini harus kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk Gibran kita jadikan sebagai simbol mendobrak terjadinya pertepatan regenerasi kepemimpinan muda di semua ini. Saat ini, Partai Golkar memastikan akan tetap fokus pada kampanye positif sesuai dengan doktrin partai. Hal itu diperlukan untuk memastikan calon yang diusung akan memenangkan pemilu 2024. Jadi bagi kami, Partai Golkar fokus kepada kampanye positif, kampanye program sesuai dengan doktrin Partai Golkar karya-karya. Terima kasih. Partai Golkar menggelar rapat koordinasi nasional Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu di kantor DPP Golkar dihadiri 35 ketua Bapilu dari seluruh provinsi Indonesia. Andini Dwi Utari melaporkan untuk apa khabar.